Intro Setelah absen tahun lalu, Indonesia International Motor Show akhirnya kembali digelar. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khusus tahun ini IMS mengusung konsep hybrid, di mana pengunjung bisa menikmati secara online atau datang langsung, dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat. IMS 2021 dihelat di J.I. Expo Kemayoran Jakarta pada 15 hingga 25 April, dan menjadi event otomotif pertama di masa pandemi. Diikuti puluhan pelaku industri otomotif tanah air, mulai dari agen pemegang merek roda 2 dan roda 4, hingga brand aftermarket. Sejumlah merek motor ternama turut serta, dari motor konvensional besutan Astra Honda Motor, motor bersese besar macam Benelli dan Royal Enfield, hingga motor listrik garapan new. Sementara pabrikan roda 4 terkemuka di Indonesia yang turut serta, beberapa di antaranya adalah Toyota, Honda, Mitsubishi, hingga brand-brand asal Cina seperti DFSK dan Wuling. Sedangkan brand-brand aftermarket tanah air seperti helm, cok, maupun aksesoris motor dan mobil lainnya, juga turut meramaikan. Beberapa produsen mobil memanfaatkan pameran industri otomotif terbesar dan terlengkap di tanah air ini, dengan potongan harga PPNBM, untuk beberapa unitnya. Hal yang paling menarik dari event tahun ini adalah pengunjung dimanjakan dengan tren dunia otomotif terkini, yaitu dengan kendaraan listrik. Beberapa di antaranya sukses mencuri perhatian di IEMS kali ini. Toyota mulai memperkenalkan mobil listriknya lewat Toyota C++. Mobil mungil ini sudah digunakan sebagai kendaraan parwisata di Bali. Mitsubishi juga tak mau kalah. Mereka mengusung Mitsubishi Outlander PHEV 2021. Sebuah SUV plug-in hybrid dengan teknologi terbaru. Jika Mitsubishi memiliki SUV plug-in hybrid, pabrikan Inggris ini mempunyai SUV listrik murni bernama MG ZS-IV, yang siap diluncurkan ke pasar tahun ini. Beralih ke perusahaan asal Cina DFSK, yang mengenalkan mobil van listrik pertama di Indonesia DFSK Glora-E, angkutan logistik yang ramah lingkungan. Dan yang paling mencedot perhatian di IEMS tahun ini adalah mobil off-road listrik produksi Indonesia bernama Fincomodo Blackhacks. Kendaraan segala medan ini, rencananya mulai dijual akhir tahun.